Intro Hei, kau mau apa teman unggasku yang cantik? Oh begitu, sebaiknya lagu apa yang kumainkan? Pilihan yang bagus Intro Kalian benar-benar mahluk yang cantik, akan kupakai ini dengan senang hati Kau sudah mencuri hati mereka Krishna Dan aku juga ingin mencuri sesuatu, apakah kalian bisa menebaknya? Hmm, mulut yang penuh rumput Tidak, domba Jangan begitu, nanti kau bisa ditangkap Maksudku bukan sungguhan Madu, kita berpura-pura mencuri domba Ayo bermain polisi dan pencuri Lihat, aku pencuri yang handal Benar Subala Tapi Balaram dan aku bisa menjadi polisi yang lebih handal Aku jadi gembalanya, kalian bisa menjadi domba-dombaku Aku tidak mau jadi domba, aku mau jadi polisi saja Pikirkanlah rumput yang enak yang bisa kau makan Ayo Madu, cobalah, rasanya enak Seeub Jaga dombamu baik-baik Sridam Mereka tidak akan aman selama aku mengintai mereka Hehehehe Katakan padaku, Brahmana yang bijak. Aku tidak tahu. Siapa yang membunuh semua iblis yang dikirim Raja Gamsa? Benar, aku tidak tahu. Sepertinya kau tahu. Katakan padaku. Dia, dia hanya anak kecil. Tolonglah hambamu ini. Beritahukan nama anak itu. Atau? Tidak, aku tidak mau. Jadi begitu, Brahmana? Sayang sekali anak itu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Lihat. Lihat anak-anak itu. Mungkin malaikat kematian Raja Gamsa salah satu dari mereka. Terima kasih. Kau sudah menjawab doaku. Hari ini aku akan mencari doma-domba ini dari Seridam. Hei, mereka itu mangsa aku. Domba-dombaku? Polisi, polisi. Pencuri itu mencuri doma-dombaku. Hei, ku kira pencurinya Subala. Siapa kau? Aku, Pio Masura. Kalian akan diculik. Risna! 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 Aku kira Risna akan menangkapku. Dia pelakunya. Dia yang mencuri doma-dombaku. Tidak, bukan aku. Orang lain yang melakukannya. Itu tidak mungkin. Kau pencurinya. Iya kau. Bukan aku. Mengakulah. Tunggu sebentar. Kalau Subala tidak mau mengakui kejahatannya, kita harus mengadakan sidang. Aku akan menjadi hakimnya. Tapi aku tidak bersalah. Kau dengar itu? Subala tidak bersalah. Aku hakimnya. Siapa kau? Bisa mengatakan dia tidak bersalah. Aku pengacaranya. Ah, pengacara? Baiklah, kalau begitu, Seridam akan menunjukkan bukti-buktinya dan Belaram akan membelat Subala. Bersenang-sedanglah, teman-teman kecilku yang lezat. Aku akan segera kembali dengan lebih banyak domba. Oh, kalian boleh berteriak sesuka kalian. Lita! Tolong! Tolong! Selamat datang, Lita! Aku tidak sabar ingin mencoba pakaian surya puja hari ini. Aku juga. Aku pasti akan kelihatan cantik mengenakan pakaian terbaikku nantinya. Aku yakin Dewa Matahari pasti akan senang melihat kerendahan hati kita. Benar, kan, Lalita? Hmm, dia pasti akan sangat senang melihat persembahan kita yang lezat ini, teman-teman. Mudah-mudahan saja Bibi Chandrika dan Prabafati bisa menemukan Biksu Brahmana yang tepat untuk melakukan puja. Apa itu? Mungkin angsa yang besar seperti burung pemakan bangkai. Seridam, bawa saksi berikutnya. Aku memanggil Caru. Keberatan yang mulia, Seridam tidak bisa memanggil Caru sebagai saksi. Kenapa tidak? Karena Caru itu domba dan domba tidak bisa bicara, kan? Dia bukan domba, dia manusia. Iya, tapi saat kejahatan itu terjadi dia sedang berperan menjadi domba. Karena itu dia harus bersaksi sebagai domba. Baiklah. Caru, maksudku dombaku yang manis. Apa kau melihat Subala menculik teman-temanmu? Dia bilang iya. Tidak, dia bilang mehe. Tapi Krishna, kau melihatnya mengangguk, itu berarti iya. Seridam benar. Ketika seseorang mengangguk, itu berarti iya. Tapi ketika seekor domba mengangguk, kita tidak tahu apa artinya. Itu bisa iya, ataupun tidak. Sepertinya ada kutu di hidung madu. Ini bukan kutu, tapi wangi yang lezat. Ladu, rasa gola, dan sandes. di sana. Sidang ini ditunda sementara. Madu dan aku akan mencari bukti lagi. Lalu bagaimana domba-domba yang dicuri? Berhati-hatilah, supaya langkali dombamu tidak hilang. Ada apa? Ada apa? Madu dan aku sedang mengejar pencuri. Hah? Pencuri? Di mana? Di sana. Dia mencuri makan siang kami, dan kami mengejarnya. Tetapi sekarang kami kelaparan. Wah, kalau begitu kebetulan sekali. Sekarang ini kami sedang membawa rasa gola dan sandes. Dan ladu ya? Madu pasti kelaparan. Begitu juga denganku. Tapi mungkin kalian bisa menyelamatkan kami dari kelaparan. Apa satu ladu cukup? Oh, kalau begitu, ini aku berikan untukmu. Mungkin dua bisa. Eh, tidak bisa ya. Persembahan ini untuk Surya Puja, bukan untuk anak-anak nakal yang mengejar pencuri imajinasi. Surya Puja, itu hari ini. Aku yakin Biksu Brahmana yang melakukan upacara tidak akan keberatan kalau kalian memberikan sedikit persembahan pada dua anak yang kelaparan ini. Kau benar, karena Surya Puja kan untuk anak perempuan. Biksu pasti akan senang membagikan persembahannya pada kita. Mungkin Madu, kata-katamu ada benarnya. Siapa Biksunya? Tanyakan pada Bibi Chandrika dan Prabawati. Mereka kan sedang mencarinya. Kok membiarkan mereka pergi? Kita tidak dapat makanan. Jangan pedulikan itu. Kita akan mendapatkan semuanya. Semuanya? Tunggu aku. Kalau aku dituduh mencuri, lebih baik aku mencuri sungguhan saja. Kemana mereka? Anak-anak perempuan bekerja keras untuk mempersiapkan Surya Puja. Kalau kita tidak menemukan Biksu Brahmana, mereka pasti kecewa. Ah, Chandrika, lihat. Biksu. Mereka berdua. Dewa Matahari tersenyum pada kita, Prabah. Kau yakin Dewa Matahari tidak akan menghukum kita? Kita akan melakukan upacara suci ini, Madu. Dia pasti akan senang. Maaf, apa kalian anak-anaknya Brahmana? Tentu saja. Apa boleh aku tahu nama dan asal kalian? Aku Fisva Serma dari Matura. Kami murid Garga Carva. Oh, bagus sekali. Kebetulan kami sedang mencari Biksu Brahmana yang tepat untuk memimpin Surya Puja. Aku ingin membantu kalian, tapi kami hanya melakukannya untuk anak-anak. Surya Puja bukan untuk kami, tapi untuk gadis kecil di keluarga kami. Gadis kecil? Oh, tidak. Kami sama sekali tidak ada hubungannya dengan gadis kecil. Benarkan, Guru? Tentu saja. Dan kami tidak pernah memuja Dewa atau Dewi manapun kecuali Surya. Memang itulah yang kami inginkan. Kami mau kalian memimpin Surya Puja. Ah, ternyata begitu. Tentu saja kami bersedia. Benarkan, muridku? Bersedia? Oh, benar. Kami bersedia. Baiklah. Dalam hal ini, kami akan mengabulkan permintaan kalian. Datanglah ke kuil Surya Kunda sore ini dengan membawa semua persembahan kalian. Lalu kami akan melakukan puja. Ayo, kita harus memberitahu ini pada Rada, Lalita, dan Fisaka. Rada, Lalita, dan Fisaka. Oh, jangan terlalu berlebihan, anak-anak. Aku mau kalian menjadi setenang domba saat aku kembali. Krishna pasti akan menghentikanmu. Dia sudah membunuh semua iblis yang membahayakan kami. Krishna? Jadi, dialah orang yang aku cari. Aku rasa kali ini dia tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Anak-anak, ini Brahmana Fisya Sarma dan muridnya. Dari Matura, mereka akan melakukan Surya Puja pada kita. Duduklah. Tidak perlu sedekat itu. Bawa persembahannya ke sini. Swasti racam shashwat. 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 Mantra nanena padhyadin mitrayatvam samarbaya. Om mitrayatvam samarbaya. Om mitrayatvam samarbaya. Om mitrayatvam samarbaya. Om mitrayatvam samarbaya. Terima kasih, Brahmana yang baik. Kami belum pernah mendengar mantra seindah itu. Silahkan, terimalah mutiara ini sebagai bayaran kalian. Itu tidak diperlukan. Bayaran yang Brahmana perlukan hanyalah kegembiran pengikut Surya. Tapi, kami ingin memberi ini sebagai tanda penghormatan kami. Kalau tidak, Surya Puja ini belum sempurna. Kalau kalian memaksa, kurasa kami akan menerima beberapa dari ladu itu. Eh, dan juga sandes. Oh iya, aku lupa bilang. Buruku juga suka rasa gola. Kami akan merasa terhormat kalau kalian bisa melakukan puja ini untuk gadis muda kami tiap bulan. Tentu saja. Tentu saja. Itu suatu kehormatan bagi kami. Aku merasa takjub. Belum pernah aku melihat Brahmana sehebat itu ya. Dan aku tidak pernah melihat Brahmana dengan gigi yang putih dan manis seperti itu. Kami akan merasa terhormat kalau kalian bisa melakukan puja ini untuk gadis muda kami tiap bulan. Lain kali kita beritahu mereka untuk mempersembahkan serikan. Apa saja yang kalian lakukan dari tadi, Krishna? Dia melibatkanku dalam masalah lagi. Masalah yang sangat lezat. Ini, cobalah. Apa perlu kita selesaikan pengadilanmu, Subalan? Itu tidak perlu. Dia bahkan lebih bersalah dari sebelumnya. Lihat, dia mencuri semua dombaku. Tidak, aku tidak melakukannya. Jadi kalau begitu, apa mereka lenyap begitu saja? Aku tahu di mana mereka. Mereka terperangkap di sebuah goa sambil berdoa memohon Krishna menyelamatkan mereka. Aku Krishna. Kau siapa? Aku Pyomasura. Orang yang akan melahap semua anak-anak yang hilang. Segera setelah aku membunuhmu. Segera setelah itu. Aku akan melakukannya. Aku tidak membuat pengadilan ini. Aku tidak membunuhmu. Krista, awas! Oh, oh. Ayo Krishna tolong cari teman-teman kami Saya Mas Yura bilang mereka ada di gua Hanya ada satu gua di sekitar sini Sebelah sana Pintu masuknya tertutup Krishna Batunya berat sekali Ayo kita selamat Ayo kita pasti akan menyelamatkan mereka Ayo kita selamat menikmati Terima kasih